Adegan yang awalnya berisik perlahan-lahan menjadi tenang karena kata-kata tidak masuk akal Long Yue Guan. Apa yang terjadi di surga dunia bawah misterius beberapa bulan lalu bukan lagi rahasia. Sudah lama tersebar, namun karakter utamanya diselimuti lapisan kabut yang tidak bisa terurai. Semua orang hanya tahu berapa banyak orang yang ada, kekuatan mereka, dan bahwa mereka dibawa kesana oleh Master Houtian dari Akademi Elysium. Dan karakter utama itu adalah orang dengan atribut petir biasa. Banyak pasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi saat mereka menyapu sekelompok orang ini dari berbagai tempat. Pada akhirnya, semua orang sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Kelompok orang ini hampir persis sama dengan karakter utama yang muncul di Mysterious Underworld Heaven. Terlepas dari beberapa perbedaan dalam budidaya mereka, fisik, usia, penampilan, dan aspek lainnya adalah sama. Dalam sekejap, detak jantung semua orang mulai bertambah cepat. Pada akhirnya, seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka seperti guntur. Nafas mereka juga menjadi tergesa-gesa dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Pada saat ini, selain lelaki tua berambut putih, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas berbagai istana yang bisa tetap tenang. Eksistensi macam apa organisasi keabadian itu? Itu adalah eksistensi yang hampir menguasai seluruh seratus ras benua selama era legendaris, ketika para dewa memerintah. Tidak seorang pun, tidak ada kekuatan, yang dapat dibandingkan dengan organisasi dewa. Itu adalah eksistensi yang melampaui zaman kuno dan modern. Dibandingkan dengan organisasi dewa, ras manusia terlalu kecil. Itu seperti perbedaan antara harimau dan kelinci. Oleh karena itu, ketika berita itu tersebar, menimbulkan keributan besar. Namun, tidak ada yang bisa menemukan keberadaan kelompok orang ini. Meskipun orang-orang besar dari berbagai istana bertanya pada hautian, mereka tidak menerima jawaban apapun. Hautian adalah orang yang harus dihormati, terutama dalam hal ini. Jika dia tidak ingin mengatakan apapun, tidak ada yang berani memaksanya. Kita harus tahu bahwa bahkan yang mulia organisasi dewa memperlakukannya dengan hormat di surga dunia bawah yang misterius. Ini cukup untuk menunjukkan status master pandai besi ini. Atribut petir biasa. Ketika lelaki tua berkumis itu menatap Feng Hao lagi, matanya gemetar. Sebagai pelindung kediaman dewa racun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang terjadi di langit dunia bawah misterius saat itu. Dia tahu lebih banyak tentang teror sebenarnya dari karakter utama insiden di langit dunia bawah misterius daripada orang-orang yang hanya mendengar rumor. Tidak ada keraguan bahwa dia telah membuka delapan acu pore miliknya. Fakta bahwa dia masih hidup berarti dia telah berhasil membuka delapan acu pore miliknya. Masa depan orang seperti itu tidak terbatas. Yang lebih menakutkan bukanlah fisik delapan lubangnya, tapi orang yang berdiri di belakangnya. Konsep macam apa yang bisa menakuti yang mulia organisasi abadi hanya dengan kekuatannya. Tidak ada yang berani membayangkan lebih jauh. Untuk orang seperti itu, bahkan jika seluruh ras manusia bergabung, apalagi hanya istana dewa racun, mereka akan mampu menghancurkannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang hadir sadari. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa orang ini benar-benar berdiri tepat di depan mereka. Yang membuat lelaki tua itu patah hati adalah dia kebetulan berdiri di seberangnya dan telah benar-benar menyinggung perasaannya. Ketika dia memikirkan hal ini, pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Bukankah ini mirip dengan dewa umur panjang yang gantung diri? Orang yang bertanggung jawab atas kediaman Asura memasang ekspresi muram di wajahnya, tapi tidak banyak perubahan. Sebaliknya, orang yang bertanggung jawab atas istana neraka memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Rubah tua ini sebenarnya menyembunyikan kartu asnya. Ketiga dekan istana kaisar memandang ke arah Wan Hongwen. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Mereka tahu bahwa rubah tua ini pasti sudah mengetahui keberadaan Feng Hao sejak lama. Terlebih lagi, wanita berbaju putih itu. Mata mereka tanpa sadar menoleh untuk melihat Liu Chanyan. Tampaknya selain tidak mengenakan pakaian putih dan tidak memiliki aura dunia lain, dia cocok dengan deskripsi dalam aspek lain. Kebencian mereka bertiga semakin dalam memikirkan hal ini. Rubah tua ini terlalu tidak baik. Pria tua berkumis Inggris juga memikirkan hal ini dan mengira Liu Chanyan adalah wanita berbaju putih. Seketika, rambutnya berdiri tegak, dan dia berdiri di sana basah kuyup oleh keringat dingin. Wajahnya sedikit pucat. Kali ini, dia benar-benar menabrak orang yang sulit dipecahkan. Adapun Leng Heng dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat jelek, seolah-olah mereka baru saja memakan beberapa katil alat. Memprovokasi mereka sama saja dengan mendekati kematian, atau lebih tepatnya, mendekati kematian. Leng Heng, yang awalnya mengira telah kalah secara tidak adil, kini dipenuhi dengan kepahitan. Dia bisa bertarung melawan tiga orang dari organisasi dewa sendirian. Leng Heng bukan apa-apa. Adapun orang yang bertanggung jawab atas kediaman dewa pembunuh, sudut bibirnya membentuk senyuman tipis. Penilaian orang ini sebenarnya sangat akurat. Saat dia memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya ke Sueyan, yang berdiri di samping samsara. Tak perlu dikatakan lagi, istri yang berbudiluhur ini pasti telah mengingatkannya. Kalau tidak, bagaimana orang sedingin es yang hanya tahu cara membunuh orang ini bisa memahami semua ini. Pergi dan periksa apakah ibu dan putrinya telah diracuni oleh racun yang melahap hati. Tria tua berambut putih dan berkulit kemerahan itu menginstruksikan Wan Hongwen. Suaranya nyaring dan lugas. Dengan dukungan ini, apa yang perlu dia takuti? Itu juga karena Wan Hongwen telah memberitahunya tentang hal ini sehingga dia akan melakukan sesuatu yang sangat membingungkan. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah siswa dengan masa depan cerah, dia pasti tidak akan menjadi musuh kediaman dewa racun. Pada saat ini, karena identitas Fenghou terungkap, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, mereka merasakan hening sejenak untuk kediaman dewa racun. Dengan identitas Fenghou sebagai ahli delapan bukaan, jalan masa depannya ditakdirkan mulus dan lurus ke puncak. Kediaman kaisar akan segera berdiri. Posisinya tidak akan tergoyahkan. Mata orang-orang dari klan alien dipenuhi dengan keterkejutan. Diam-diam, mereka perlahan mundur ke kejauhan. Setelah menerima kabar penting tersebut, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hanya beberapa orang pemberani yang berbaur dengan kerumunan, ingin mengetahui kekuatan Fenghou yang sebenarnya. Keduanya memang telah diracuni oleh racun pemakan hati. Wan Hongwen datang ke hadapan King Wu dan putrinya dan membenarkannya. Kemudian, dia meminta beberapa orang lainnya untuk memastikan gejala racun pemakan jantung. Segera, wajah lelaki tua itu berubah pucat. Pemuda tampan itu bahkan terjatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, bau busuk menyebar. Aku butuh penjelasan. Kalau tidak, aku pasti akan membasmi kediaman dewa racun di masa depan. Mata Fenghou dingin saat dia menatapnya. Dia agresif dan suka membunuh. Identitasnya sebagai ahli delapan apertur cepat atau lambat akan terungkap. Tidak ada yang bisa menyembunyikannya, terutama di kompetisi yang baru dipromosikan. Selama dia tampil bagus, latar belakangnya akan segera terungkap. Ini. Mulut lelaki tua itu membuka dan menutup beberapa kali. Itu agak kering. Wajah tuanya yang arogan dipenuhi dengan kekalahan. Aku meracuni mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kediaman dewa racun. Tidak ada obat penawar untuk racun yang melahap jantung. Oleh karena itu, semua orang penasaran tentang bagaimana Fenghou akan menangani masalah ini. Saat ini, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Ibu dan anak perempuan dari kediaman dewa racun sudah pasti adalah istri dan anak perempuannya. Kalau dipikir-pikir, jika istri dan putrinya diracuni oleh racun aneh ini, apa yang akan dia lakukan? Anggota keluarga saling menyiksa. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Tidak ada yang bisa mentolerir hal seperti itu terjadi pada mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang mengatakan apapun, juga tidak ada yang memohon belas kasihan untuk kediaman dewa racun. Mereka hanya menunggu dengan tenang hasilnya. Namun, tetua berkumis itu sedikit bertanggung jawab. Dia mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dialah yang meracuni mereka dan mengungkapkan motifnya untuk melindungi kediaman dewa racun. Di sampingnya, King Wu sangat marah saat mendengar kata-kata ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang memperlakukannya dengan baik di kediaman dewa racun, orang yang paling dia hormati, akan melakukan hal tercelah seperti itu. Dia membuatnya kehilangan ingatannya dan menikahi cucunya. Apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Semuanya akan terjadi dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Untungnya, meskipun dia menyelamatkannya berkali-kali, dia tidak pernah setuju untuk menikah dengannya karena perasaan canggung yang dia rasakan saat mereka berinteraksi. Memang benar, itu semua adalah penipuan. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia memandangnya. His, aku tidak habis pikir kalau kamu begitu kejam. Dan kamu, bocah nakal, beraninya kamu mempunyai desain pada istri kakakku. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Long Yue Guan menarik napas ringan dan langsung menunjuk ke hidung mereka dan mulai memarahi mereka. Ia bahkan beberapa kali menendang pria tampan yang tergeletak di tanah itu untuk melampiaskan amarahnya. Begitu kebenaran diumumkan, semua orang dekat dan jauh memandang lelaki tua berkumis itu dengan dingin. Siapa yang berani bergaul dengan orang seperti itu di masa depan? Aku bingung sesaat, itu adalah tindakan pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan kediaman dewa racun. Selain itu, aku yakin kamu tahu nanan. Tidak, identitas menger kecil. Oleh karena itu, aku mohon kamu membiarkan dewa racun tempat tinggal langsung. Penatua berkumis itu menundukkan kepalanya. Suaranya sedikit serak dan matanya suram. Harus dikatakan bahwa meskipun dia tidak setia pada King Wu dan putrinya, dia lebih setia pada kediaman dewa racun. Karenanya, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Pembohong. King Wu menarik King Meng kecil dan menatapnya dengan dingin. Ambillah nyawamu sendiri. Kata-kata Feng Hao dingin dan acuh tak acuh. Dia sangat ketakutan. Jika lelaki tua berkumis Inggris itu tidak membawa King Wu dan putrinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendatang baru, mungkin ketika mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi orang asing. Bahkan dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Tunggu. Berdiri di platform tinggi, tetua berambut putih dengan wajah muda berbicara. Di bawah tatapan ragu Feng Hao, dia melanjutkan, karena itu sudah terjadi, menurutku meskipun kamu membunuhnya, kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Mengapa kamu tidak membiarkan dia memperbaiki kesalahannya? Meskipun lelaki tua berkumis Inggris itu menjijikan, jika dia dibunuh sekarang, pasti akan ada kesenjangan antara kediaman kaisar dan kediaman dewa racun di masa depan. Sebaliknya, jika dia bermurah hati dan membiarkannya pergi, belum lagi apakah dia akan sangat berterima kasih, yang paling penting, dia pasti tidak akan menjadi musuh kediaman kaisar. Selain itu, prestise kediaman kaisar pasti akan meningkat pesat dan akan didukung oleh lebih banyak orang. Terlebih lagi, lelaki tua berkumis Inggris itu adalah pelindung kediaman dewa racun. Ngomong-ngomong, statusnya tidak lebih rendah dari lelaki tua berkumis Inggris itu. Di kediaman dewa racun, ada banyak orang yang setia padanya. Jika dia mati di sini, siapa yang bisa menjamin orang-orang itu tidak akan membalas dendam. Dengan budidaya Fenghou saat ini, mustahil untuk melindungi mereka. Jika dia dilepaskan, orang-orang yang setia padanya tidak akan membalas dendam. Lebih penting lagi, karena apa yang telah dia lakukan kali ini, kediaman dewa racun juga akan melakukan beberapa penyesuaian. Mereka pasti akan merebut kekuasaan. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Karena permohonan lelaki tua berkumis Inggris itu, semua orang memandangnya dengan berbeda. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti ini? Pada saat ini, jika Fenghou tidak melihat melalui racun pemakan hati, atau jika dia tidak memiliki lapisan identitas untuk menekannya, Istana Kaisar Fana kemungkinan besar akan dikalahkan. Semua orang yang hadir bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa melakukan ini. Di platform yang tinggi, ekspresi supervisor Asura Manor tetap tidak berubah, sedangkan supervisor dari Nine Neter Manor mendengus. Tidak peduli apa, setelah kejadian ini, kediaman dewa racun pasti akan mendukung Istana Kaisar Fana. Selain itu, dengan dukungan Fenghou, posisi Istana Kaisar Fana yang awalnya tidak stabil akan menjadi stabil seperti benteng. Belum lagi, prestise Istana Kaisar Fana dalam umat manusia akan secara langsung melampaui kedua Asura Manor. Istana Kaisar Fana dipenuhi oleh para ahli dan orang-orang yang baik hati. Itu tidak kalah dengan era bela diri ilusi. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, meskipun Fenghou tidak mau, dia masih perlu memikirkan keluarganya. Dia dengan dingin melirik lelaki tua berkumis Inggris itu. Kamu sendirian. Membunuh orang tua itu memang merupakan cara untuk melampiaskan kebenciannya, tapi itu juga akan membawa masalah yang tiada habisnya. Kekuatannya saat ini terlalu rendah, dan tidak mungkin untuk menahannya. Oleh karena itu, dalam hati Fenghou, keinginan untuk bergegas ke puncak meningkat. Selama dia bisa mencapai alam suci agung, dia akan memenuhi syarat untuk berdiri dengan bangga di dunia ini. Terima kasih. Lelaki tua berkumis Inggris itu sudah bersiap untuk mati, tapi sekarang, dia punya kesempatan untuk hidup. Perasaan di hatinya tak terlukiskan. Seolah-olah ada batu yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia berusaha keras untuk mengucapkan dua kata. Racun pemakan hati bukannya tidak bisa dipecahkan. Jika kita bisa menemukan kodeks persenjataan ilahi, maka itu bisa dihilangkan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Setelah Fenghou berbalik, lelaki tua itu berbicara lagi. Kodeks persenjataan ilahi hanya bisa diwarisi oleh penguasa era bela diri ilusi. Jika penguasa era bela diri ilusi tidak dilahirkan, maka racun pemakan hati akan menjadi racun yang tidak dapat disembuhkan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memandang King Wu dan ibunya dengan ekspresi rumit, lalu pergi bersama orang-orang dari kediaman dewa racun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tuhan meninggalkan kalimat yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Sepertinya Tuhan sudah mengetahui bahwa orang ini luar biasa, jadi dia tidak ingin mereka menghentikannya. Itu bukan untuk membuat segalanya nyaman baginya, tapi karena dia takut hal itu akan membawa bencana ke kediaman dewa racun. Sayangnya dia tidak begitu memahami kalimat ini pada saat itu, yang menyebabkan bencana hari ini. Wah! Setelah Feng Hao berbalik, rasa dingin di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi bersalah. Wu Er, aku terlambat, bisakah kamu memaafkanku? King Wu meliriknya, menundukkan kepalanya, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Padahal, dia sudah yakin kalau orang di depannya adalah suaminya. Hanya saja dia tidak senang melihatnya dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. 1363 Yang ikut lomba, masuk ke alun-alun. Yang tidak ikut lomba, segera keluar. Mengikuti kata-kata tetua itu, terjadi keributan lain di alun-alun. Ada yang keluar, ada yang masuk. Namun, semua pasang mata melihat ke arah yang sama dari waktu ke waktu. Tidak diragukan lagi, begitu identitas Feng Hao terungkap, banyak orang secara alami mengira Liu Chanyan sebagai wanita berkulit putih. Lagi pula, penjaga kediaman dewa racun tidak berani bergerak setelah diancam olehnya. Ini sudah membuktikan bahwa kekuatan Liu Chanyan memang luar biasa. Kediaman Kaisar akan dibangun. Melihat Samsara dan yang lainnya semakin dekat dengan Feng Hao, banyak orang di kerumunan itu menghelan nafas dalam hati. Kali ini, apapun hasil dari kediaman Kaisar, posisinya tidak akan tergoyahkan. Di Istana Neraka, Leng Yesen menyipitkan matanya. Tatapannya terfokus, tetapi matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia adalah badan surgawi dunia bawah tertinggi. Meskipun dia hanya bisa mengendalikan 30 persen kekuatan ilahi saat ini, hal itu tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika itu adalah delapan acu pores, dia masih bisa melawan. Selain itu, dia mendapat keuntungan dari dunia nyata. Saat ini, dia sedang memikirkan tentang orb spiritual. Dia telah meninggalkan tanda spiritual pada orb spiritual. Oleh karena itu, selama orb spiritual masih ada di dunia, dia akan dapat merasakannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar Xiaoyan Dong. Tidak lama setelah makam pertarungan surga, dia merasakan bahwa dia telah benar-benar kehilangan kontak dengan bola spiritual. Dengan kata lain, hanya ada satu kemungkinan, bola spiritual sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, dia agak mempercayai kata-kata Feng Hao tadi. Namun hatinya enggan dan amarahnya tak kunjung reda. Itu adalah bola spiritual. Ada banyak rumor tentang orb spiritual, tapi tidak ada pengecualian. Bola spiritual berhubungan langsung dengan keabadian. Bola spiritual adalah harta paling berharga di dunia. Itu adalah benda suci yang bahkan organisasi abadi pun akan tergila-gila padanya. Bagaimana dia bisa menyerah? Makam pertarungan surga. Jantung Leng Yesen bergetar. Ini adalah makam sage agung, orang nomor satu di bawah Kaisar Agung. Saat itu, dia mampu menghunus pedangnya melawan Kaisar Agung sebagai seorang sage agung. Keberanian dan kekuatannya tak tertandingi. Sekarang makam kuno heaven battle ditutup, itu berarti manikroh tidak bisa dikeluarkan. Bagaimana mungkin dia tidak kesal? Aku pasti akan membuatmu membayar. Setelah beberapa saat, matanya ditutupi lapisan cahaya dingin, berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Selain pilar lainnya, bayangan setelahnya jauh lebih tenang. Rambut panjangnya yang berwarna merah darah menutupi bahunya, membuatnya tampak seperti iblis darah. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi anehnya terlihat tenang, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Tidak ada apapun di sekitarnya yang dapat mengganggu pikirannya dan memasuki matanya. King Wu masih menolak berbicara, yang membuat Feng Hao terlihat sedikit sedih. Di belakangnya, Yang King ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Wan Xin. Saat ini, apapun yang mereka katakan, tidak ada gunanya. Terlebih lagi, hal itu mungkin memiliki efek sebaliknya. Gadis kecil ini. Mata Sue Yan dan Sue Mo dipenuhi dengan keterkejutan. Cara mereka memandang Feng Hao berbeda. Nasib baik orang ini terlalu melimpah. Pak Aman, apakah kamu benar-benar ayah nanan? King Wu sedang memegang tangan Little King Meng. Matanya cerah dan polos, dan suaranya sangat lembut dan manis seperti mata air ilahi. Tentu saja. Feng Hao berjongkok. Setelah melihat kelainan di matanya, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ekspresinya tidak wajar, dan senyuman di wajahnya sangat dipaksakan. Nanan juga menganggap Paman adalah keluarga, tapi kenapa nanan tidak bisa mengingatmu, Paman? King Meng kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Nanan? Tidak, namamu menger, Feng King Meng. Ayah berjanji bahwa Meng kecil pasti akan mengingat ayah. Feng Hao mengangkat tangannya dan bersumpah di depan gadis kecil itu. Oke. Senyum manis merekah di wajah mungil gadis kecil itu. Dia melepaskan diri dari kekangan King Wu dan mengulurkan sepasang tangan lembut untuk membelai wajah Feng Hao. Paman, jangan sedih. Menger akan menelpon Paman ayah mulai sekarang. Oke. Baiklah-baiklah. Feng Hao merasa sedikit masam di hidungnya. Dia menarik King Meng kecil ke dalam pelukannya. Di samping, mata Joan of Arc dan dua gadis lainnya memerah saat melihat adegan ini. King Wu memiringkan kepalanya, dan ekspresi rumit muncul di matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Feng Hao sedih, hatinya sebenarnya tidak tahan. Sepertinya, dia juga merasakan sakit. Wu Er, kamu dan menger tidak berpartisipasi dalam kompetisi, oke? Feng Hao berdiri dengan King Meng kecil di pelukannya dan berkata kepada King Wu dengan wajah serius. Tentu saja, bukan karena dia tidak percaya pada kekuatan King Meng kecil, tetapi dia tidak ingin fisik King Meng kecil terekspos. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak masalah yang tidak perlu. Di saat yang sama, ini juga merupakan alasan mengapa dia menekan keinginannya untuk menghancurkan kediaman dewa racun. Bagaimanapun, King Meng kecil memiliki tubuh racun tertinggi. Kediaman dewa racun cepat atau lambat akan tunduk padanya. Oke. King Wu meliriknya dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengambil Little King Meng dan berdiri di luar alun-alun. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, keributan di alun-alun akhirnya meredah. Liu Chanyan berdiri di samping King Wu sambil tersenyum. Dari waktu ke waktu, dia menggoda King Meng kecil dan bermain dengan gadis kecil itu. Dia memiliki kepribadian eksentrik yang sulit dipahami. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Alun-alun besar itu belum terisi penuh. Banyak orang sudah meninggalkan alun-alun. Meskipun tidak banyak orang yang berdiri di alun-alun, hanya sekitar seribu, masing-masing dari mereka berasal dari berbagai vaksi luar biasa, atau telah mengalami pertemuan besar yang tidak disengaja dan membuat nama mereka terkenal di kalangan generasi muda. Di platform tinggi, tiga orang yang bertanggung jawab mengarahkan pandangan mereka keseberang alun-alun. Setelah sekilas pandang, mereka saling memandang dan sedikit mengangguk. Saya mengumumkan bahwa kompetisi besar pendatang baru secara resmi dimulai. Suara tetua berambut putih bergema di seluruh alun-alun. Babak pertama adalah babak penyisihan. Orang yang bertanggung jawab atas istana neraka menonjol dengan wajah dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menaburkan liontin batu giyok. Mereka mendarat dengan akurat di tangan semua orang yang berdiri di alun-alun. Berdengung. Saat suaranya jatuh, suara dengungan yang mengejutkan terdengar. Formasi misterius perlahan terbentuk di langit di atas alun-alun. Itu seperti pusaran air, akan menelan semua orang. Di dunia dalam, hanya ada seratus binatang buas. Berdasarkan inti kristal dari binatang buas, Anda dapat melewati putaran pertama selama Anda mengumpulkan satu inti kristal. Demikian pula, jika Anda tidak mengumpulkan inti kristal, kamu akan tersingkir. Kata-katanya sangat dingin dan matanya acuh tak acuh. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tolak, kamu dapat kembali ke alun-alun selama kamu menghancurkan liontin giyok di tanganmu. Apakah kamu mengerti? Ya. Semua orang menjawab serempak. Semangat juang mereka melonjak. 1364. Babak penyisihan ini kejam. Mari kita tidak berbicara tentang level huang bis. Hanya ada seratus binatang huang, dan jika setiap orang mendapat satu inti kristal, hanya seratus orang yang bisa lulus ujian. Namun, di sisi lain, ini juga merupakan metode eliminasi yang paling efektif. Dengan cara ini, setelah satu putaran, hanya akan ada seratus orang yang tersisa, dan mereka yang bisa mendapatkan inti pasti akan menjadi yang paling menonjol di antara ribuan orang. Kemudian, sepuluh besar akan dipilih. Dengan cara ini, akan lebih mudah berdengung. Dengan dengungan dari barisan besar, kekuatan isap yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh alun-alun, menyedot semua generasi muda. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang tersisa di alun-alun yang semula ramai. Kebisingan di tempat kejadian juga telah hilang. Dekat dan jauh, sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi menyala. Semuanya menata pusaran besar yang tergantung di langit. Mereka sepertinya mengamati situasi di dalam dan mengetahui segalanya. Ini adalah hutan purba, dengan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi dan tebing curam. Sejauh mata memandang, Feng Hao dan yang lainnya muncul di langit di atas hutan lebat. Suosh suosh suosh. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya bergerak sendiri atau berpasangan, terbang ke segala arah. Seratus binatang huang tidaklah banyak. Jika seseorang berada di depan Anda, meskipun kekuatan Anda luar biasa, Anda tetap akan tersingkir. Aturan tetaplah aturan, dan tidak bisa diubah. Bahkan jika itu Feng Hao atau Leng Yusen, jika mereka tidak bisa mendapatkan inti kristal, mereka masih akan menghadapi nasib yang sama. Bayangan itu melirik kelompok Feng Hao, lalu bergerak dan menghilang ke Cakrawala. Huh. Leng Yusen melirik Feng Hao dengan penuh kebencian. Dia tidak berencana untuk menyelesaikan masalah dengan Feng Hao di sini. Setelah memindai sekeliling, dia terbang ke arah yang berlawanan dengan gambar setelahnya. Adapun orang-orang dari rumah pembasmi dewa, mereka juga diam-diam pergi di bawah sinyal samsara. Sua. Setelah memasuki tempat ini, hal pertama yang dilakukan Feng Hao adalah tidak bertanya kepada Sue Yan atau Sue Mo tentang lokasi yang dipilihnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan menatapnya dengan sepasang mata kabur. Katakan padaku, mengapa ini bisa terjadi? Suaranya dingin dan penuh amarah. Saat itu, dia sangat ingin memotong orang ini menjadi delapan bagian, menggorengnya, dan memakannya. Amnesia King Wu dan ibunya telah menyebabkan dia mengumpulkan banyak permusuhan di dalam hatinya. Jika dia tidak melampiaskannya, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Iya. Kiu-kiu kecil memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar seperti permata, menatap Feng Hao dengan menyedihkan seolah-olah dia sangat polos dan tidak tahu apa-apa. Sepertinya kamu sudah lupa apa yang aku katakan saat itu. Feng Hao menyipitkan matanya. Matanya berkedip-kedip dengan kilatan berbahaya. Ratusan busur listrik muncul di telapak tangannya. Iya. Segera, Xiao Kiu-kiu, yang masih melakukan akting, menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Semua bulu putih di tubuhnya berdiri, dan ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, seolah sedang disiksa. Awalnya ingin meminta bantuan Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King, tetapi ketiga wanita itu berpura-pura tidak melihatnya dan memalingkan muka. Karena mereka tahu bahwa Feng Hao pasti sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Hei hei, sepertinya kamu sudah lupa. Feng Hao tertawa menyeramkan. Orang-orang di Longyue pas mau tidak mau menjaga jarak darinya, seolah-olah mereka takut darah akan terciprat ke tubuh mereka. Iya. Melihat pemandangan ini, Kiu-kiu kecil menundukkan kepalanya tanpa daya, tampak tertekan. Di masa lalu, Feng Hao memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, berbeda dengan Feng Hao, yang memiliki energi hukuman surgawi. Energi hukuman surgawi dapat membahayakan dan menghancurkan segalanya, termasuk Little Kiu-Kiu. Tidak menyangka pria itu akan membiarkan orang lain meracuni King Wu dan putrinya setelah membawa mereka pergi. Hal ini membuatnya cukup tertekan, dan langsung membenci seseorang. Bukankah dia merugikanku? Sial, suatu hari nanti, aku akan memusnahkan sarangnya. Kamu seharusnya tahu apa yang ingin aku lakukan sekarang. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, kediaman Dewa Racun tidak perlu ada. Setelah memelototi Little Kiu-Kiu, Feng Hao menarik kembali busur listrik di telapak tangannya. Aduh. Dengan suara lembut, Kiu-Kiu kecil berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Ini. Entah itu kata-kata Feng Hao atau perilaku aneh Little Kiu-Kiu, Xie Yandong, Samsara, dan yang lainnya memandangnya dengan kaget. Kediaman Dewa Racun tidak perlu ada. Kediaman Dewa Racun adalah eksistensi Transcendent yang melampaui kediaman Kaisar. Apa haknya dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah karena dia adalah seorang kultifator delapan cakra? Ini jelas tidak cukup. Meskipun seseorang dengan delapan acupore sangat berbakat sehingga surga pun akan iri padanya, mustahil baginya untuk menghancurkan kediaman Dewa Racun sendirian, bahkan jika dia mencapai tingkat puncak. Wanita berbaju putih. Memang benar, dia tampaknya memiliki kemampuan itu. Namun, semua orang merasa bahwa ini bukanlah alasan perkataannya. Dia sepertinya percaya bahwa dia bisa menghancurkan kediaman Dewa Racun. Adik perempuan, siapa dia? Sue Mo mendekati Sue Yan dan bertanya dengan lembut. Semakin dia berinteraksi dengan Feng Hao, semakin dia merasa bahwa orang ini terlalu misterius. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut, membuatnya lebih sulit untuk melihat menembus dirinya. Dia. Sue Yan membuka mulutnya, tapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Hanya guru yang tahu. Saat itu, dia memang tidak tahu. Namun, setelah Feng Hao mengaktifkan segel naga pemakan langit, dia melihat beberapa petunjuk dan menemukan bahwa Feng Hao adalah master seni bela diri ilusi generasi ini. Oh. Mata Sue Mo bersinar dengan tatapan termenung, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Kalian berdua, sekarang terserah kalian. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao memberikan pandangan yang menghibur pada Johan of Arc yang khawatir dan dua lainnya. Pergilah ke sini. Sue Yan menunjuk ke suatu arah, dan kelompok itu dengan cepat bergerak ke arah itu. Dengan adanya guru gambar surgawi, sungguh sangat nyaman. Setelah beberapa waktu, mereka melihat seekor burung hijau besar mengejar sekelompok orang. Dari waktu ke waktu, seseorang akan menghancurkan liontin gioknya dan langsung menghilang di tempat. Mereka yang tidak menyangka akan dihempaskan menjadi kabut darah oleh sayap besar burung hijau. Mereka mati di tempat bahkan tanpa sempat menghancurkan liontin giok mereka. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka meningkatkan kewaspadaan dan tidak berani meremehkannya. Ini adalah burung draconik mortal Sein Neon Shadow Orde keempat. Suara serius Suemo mengingatkan, menyebabkan orang-orang di Dragon Moon pas menghirup udara dingin. 1365 Itu adalah burung hijau besar, dan bulu hijau di tubuhnya ditutupi lapisan cahaya dingin metalik. Seolah-olah itu adalah armor yang terbuat dari logam hijau, memberikan dampak visual yang keras dan tidak bisa dihancurkan. Seolah-olah dia memakai senjata ilahi yang bisa membela dan membunuh musuh-musuhnya. Itu adalah kombinasi keduanya. Sepasang sayap raksasa yang panjangnya lima hingga enam meter terbentang, seketika menyebabkan angin kencang bertiup. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi di bawah semuanya hancur, dan bebatuan di gunung itu retak. Meminjam momentum yang kuat, ia membubung ke awan seperti kilat hijau. Kecepatannya sangat cepat, dan kemanapun ia pergi, orang-orang akan terlempar. Bahkan serangan pakar Sein Reng akan dihancurkan oleh sayap raksasanya. Jika beruntung, mereka bisa melarikan diri. Namun, jika mereka lemah, mereka akan dipukul sampai mati. Setelah beberapa orang meninggal, lima atau enam dari selusin orang menghancurkan Leontine Giok mereka dan menghilang. Meskipun kompetisi besar ini penting, nyawa mereka lebih penting. Mereka tidak mau mengambil risiko. Apa? Orang Suci Fana tahap keempat. Mata Long Yue Guan membelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sialan, ini pembunuhan. Di antara kumpulan pendatang baru ini, yang terkuat hanyalah orang Suci Fana tahap kedua. Namun, ada binatang buas tahap keempat Mortal Sein di antara mereka. Apakah ia mencoba membunuh mereka semua? Namun, Feng Hao dan yang lainnya segera mengerti. Babak penyisihan ini tidak sesederhana yang mereka duga sebelumnya. Sama seperti burung draconik bayangan Sein Neon Fana tahap keempat, bagaimana orang biasa bisa menghadapinya. Oleh karena itu, semakin sulit mendapatkan inti kristal. Kicauan. Mungkin karena teriakan Long Yue Guan, tatapan dingin Neon Sadoi draconik bertertuju pada mereka. Ia melebarkan sayap raksasanya dan berubah menjadi sambaran petir saat ia menyerang ke arah mereka. Sepanjang perjalanan, hembusan angin kencang bertiup dan ruangan begelombang seperti permukaan danau. Namun, ruang ini sedikit berbeda, sehingga tidak terbelah. Hati-hati. Feng Hao berteriak. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, pertahanan Gehong dan penguatan Roh Yuan Langit dan Bumi Joan of Arc telah menyelimuti tubuhnya. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Reaksi cepat mereka mengejutkan Sue Yan dan Samsara. Koordinasi mereka terlalu diam-diam, seolah-olah mereka sudah berlatih berkali-kali. Apalagi mereka langsung bubar, masing-masing dengan pembagian kerja yang jelas. Yan King, Xie Yandong, dan Long Yue Guan menyerang dari tiga arah berbeda. Saat ini, Feng Hao juga bereaksi. Tubuhnya dilapisi lapisan lingkaran cahaya emas. Seluruh tubuhnya bergemuruh, dan dengan kilat putih, dia menyambut serangan frontal dari burung naga bayangan neon. Surga membalikkan cetakan telapak tangan. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk sky-over-turning palem seal. Gemuruh. Ketika cetakan tangan besar itu terbentuk, bahkan langit dan bumi pun bergetar. Jejak tangan besar itu bersinar dan tirai cahaya turun, seolah-olah tangan dewa telah dipanggil. Tekanan besar seperti lautan menyapu, menyebabkan momentum burung naga bayangan neon melemah seketika. Sepotong ketakutan muncul di matanya yang hitam pekat, seolah-olah dia telah melihat atasannya. Segel. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Tanpa ragu sedikitpun, dia membentuk sidik jari dan membalik tangannya. Telapak tangan besar itu langsung membubung ke langit, menghantam burung naga bayangan neon. Kicauan-kicauan. Burung naga bayangan neon mengeluarkan teriakan aneh yang sepertinya membawa semacam melodi. Saat ia mengepakkan sayapnya yang besar, bayangan seekor naga melintas dan membubung ke langit, bertabrakan dengan telapak tangan besar itu. Ledakan. Bayangan naga dan telapak tangan besar bertabrakan, mengeluarkan suara ledakan. Pada saat terjadi kontak, kepala naga itu hancur berkeping-keping oleh telapak tangan besar itu. Namun, di bawah pengaruh ledakan bayangan naga, telapak tangan besar itu langsung terbelah. Aliran udara tirani menyapu ke segala arah, menyebabkan tanah di bawahnya berantakan total. Pada saat ini, serangan Yan King dan dua lainnya telah tiba, mengenai tubuh burung naga bayangan neon. Pada saat ia dilumpuhkan oleh pilar petir, ia langsung hancur, kehilangan keseimbangan. Berdesir. Cahaya dingin melintas di mata Samsara. Sosoknya menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia tidak jauh di belakang neon shadow dragon bird. Puff. Kepala seekor burung terbang ke langit, darah memancar keluar. Mayat besar tanpa kepala juga jatuh ke tanah, menghancurkan lubang yang dalam. Burung naga bayangan say neon fana orde keempat telah mati. Ini. Di kejauhan, beberapa orang yang melarikan diri melihat pemandangan ini dengan mata terbuka lebar, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah binatang desolate fana orde keempat, namun ia dipenggal hanya dalam waktu beberapa saat. Bukankah kelompok orang ini terlalu menakutkan? Itu dia. Setelah melihat Feng Hao, mata orang-orang ini bergetar. Setelah memikirkan diri mereka sendiri, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan keberuntungan dan langsung menghancurkan liontin diok tersebut, menghilang di tempat. Burung naga bayangan neon suci fana orde keempat memberitahu mereka bahwa semua binatang buas terpencil di dunia ini pasti sama. Melawan binatang buas terpencil setingkat ini, mereka tidak berdaya. Jika belasan orang itu bergabung, bukan tidak mungkin bisa menghabisi burung naga bayangan neon ini. Sue Yan berkata dengan lemah, matanya bersinar karena kebijaksanaan. Apa yang dilakukan orang-orang ini saat menghadapi lawan yang tidak terkalahkan? Mereka mengatupkan gigi dan melawan, atau lari menyelamatkan diri karena ketakutan. Tidak ada yang berpikir untuk bergabung untuk menghadapinya, jadi hasilnya berbeda. Omong-omong, jika bukan karena penindasan paksa Liu Chanyan, Yan Qing dan yang lainnya tidak akan bergabung dengan yang lain. Semua orang jenius itu sombong. Sepertinya pelatihan guru tidak buruk. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan, Feng Hao mengerti bahwa ini pasti pekerjaan Liu Chanyan. Wah nak, kamu cepat sekali. Aku akui aku tidak sebaik kamu. Melihat kepala burung itu dipenggal, Long Yue Guan terkejut. Dia segera bergegas turun, menggali inti kristal, dan memuji samsara. Pada saat itu, mereka tidak melihat dengan jelas, tetapi kepala burung naga bayangan neon sudah terpenggal. Jika hal yang sama terjadi pada mereka, dapatkah mereka menghindarinya? Memikirkan hal ini, mereka semua merasakan angin dingin di leher mereka, gelombang rasa jijik. Orang-orang dari organisasi pembunuh dewa memang luar biasa. Mereka membunuh tanpa jejak. Tidak heran orang mengatakan bahwa jika Anda menyinggung orang-orang dari organisasi pembunuh dewa, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Selamat, Saudara samsara, atas kemajuanmu yang luar biasa. Feng Hao sedikit terkejut, lalu dia bereaksi dan menangkupkan tangannya ke arah samsara untuk memberi selamat padanya. Dalam adegan tadi, dia hanya melihat kilatan cahaya dingin di tangan samsara, namun dia tidak melihat objek spesifiknya dengan jelas. Kalau dipikir-pikir, itu pasti merupakan harta spiritual yang luar biasa. Jika tidak, tidak akan mudah untuk menembus pertahanan neon shadow dragon bird. 1366 Dugaan Feng Hao benar. Di ruang khusus ini, binatang buah setidaknya berada di tingkat orang suci fana orde ketiga. Orang awam akan kesulitan menghadapinya. Namun, yang terkuat hanya berada di level orang suci fana orde keempat. Oleh karena itu, meskipun sulit untuk menghadapinya, jika ada belasan atau puluhan orang yang bekerja bersama, masih ada kemungkinan untuk membunuh mereka. Dalam perjalanannya, tragedi tidak jarang terjadi. Ada juga banyak orang yang bekerja bersama. Namun, kerja sama semacam ini sangat kasar. Itu murni serangan acak tanpa pemahaman diam-diam. Selain itu, mereka akan saling menjaga, takut inti kristal akan direnggut ketika binatang buas terpencil itu dibunuh. Hal ini tidak jarang terjadi. Setelah binatang buas terpencil dibunuh, orang-orang yang membentuk aliansi akan saling membunuh dan putus. Pada akhirnya, akan selalu ada beberapa mayat yang tersisa, dan kemudian mereka akan berpencar. Kerja sama seperti ini tanpa rasa saling percaya tidak akan bertahan lama. Betapa bodohnya. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Longyue Pas pun akan meludahinya. Tentu saja, meski ada adegan seperti itu, namun tetap saja jarang. Banyak kelompok yang beranggotakan puluhan orang bekerja sama dengan gembira. Alasannya adalah karena mereka saling kenal. Dan Tim Feng Hao tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Entah itu orang suci fana orde ketiga atau binatang buas terpencil orde keempat, selama mereka bertemu dengannya, mereka semua akan mati. Karena jumlahnya, maka perlu untuk merebut binatang buas itu. Namun, jika pihak lain tidak bertarung sampai mati, Feng Hao dan yang lainnya tidak membunuh mereka. Ini sudah sangat baik hati. Mereka memiliki sepuluh orang, yang berarti mereka membutuhkan sepersepuluh dari binatang buas terpencil di dunia ini. Ini bukanlah kesulitan biasa. Di dunia luar. Aduh. Seiring dengan sedikit suara sesuatu yang merobek udara, dunia sekitarnya langsung diwarnai dengan lapisan cahaya merah. Warna merah ini bukanlah matahari terbenam, melainkan merah iblis seperti darah segar. Seorang pemuda berdiri di tengah lampu merah ini, seperti Asura yang berdarah. Dia bukan orang pertama yang keluar. Namun, baru tiga menit berlalu sejak acara dimulai. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berdiri di alun-alun. Dia satu-satunya yang melayang di udara di bawah pusaran. Di tangannya ada inti kristal seukuran kepalan tangan. Jelas sekali, dalam tiga menit ini, dia telah menemukan binatang buas dan membunuh mereka untuk mendapatkan intinya. Itu seseorang dari Asura Manor. Seseorang di antara kerumunan di kejauhan berteriak ketakutan ketika dia mengenali identitas sosok ini. Di platform tinggi, orang yang bertanggung jawab atas Asura Mansion mengungkapkan senyuman tipis. Sebaliknya, orang yang bertanggung jawab atas rumah sembilan meter memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia menatap langsung ke sosok ini seolah sedang mencoba mencari petunjuk. Dia tidak sederhana. Cahaya menakutkan muncul di mata suram lelaki tua itu. Ini adalah inti kristal dari monster terpencil mortal sage peringkat 4. Menghitung waktu, orang ini membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk menyelesaikannya. Agar orang suci Fana Orde kedua memiliki kehebatan bertarung seperti itu, bagaimana dia bisa bersikap sederhana? Suah. Saat bayangan setelahnya menghilang, sosok lain muncul dalam sekejap. Segera, suhu di sekitar turun drastis. Saat itu sedingin musim dingin, dan sosok sedingin dewa dunia bawah muncul. Terbukti, penanggung jawab rumah sembilan neter, Leng Yuesen, juga memiliki inti kristal di tangannya. Sudut mulutnya awalnya melengkung menjadi senyuman tipis, tetapi ketika dia melihat sosok yang sombong dan menyendiri di alun-alun, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Dia tidak pernah membayangkan akan ada orang yang lebih cepat darinya. Kebanggaan dan rasa puas diri di hatinya langsung sirna. Ini adalah orang yang tidak kalah dengan dia. Awalnya, dia mengira kompetisi pendatang baru akan mudah. Tapi sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Sepertinya Asura Manor dan Nine Neter Mansion telah menghasilkan orang-orang jenius yang luar biasa kali ini. Orang-orang di kejauhan berseru karena mereka berdua. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana eliminasi akan dilakukan, inti kristal di tangan mereka sudah menjelaskan semuanya. Belum lagi tiga menit, bahkan jika mereka diberi waktu lebih lama, berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka bisa membunuh binatang buas dua tingkat di atas mereka. Setelah itu, lebih dari seratus orang muncul dan muncul dari pusaran air dalam waktu singkat. Bahkan, banyak di antara mereka yang mengalami luka serius dan tergeletak bersimbah darah. Dan orang-orang ini semua akan menerima pengobatan. Tentu saja, ada juga orang yang mencabut pedangnya saat mereka keluar. Bau mesiu memenuhi udara, tapi tidak ada yang berani bergerak di alun-alun. Mereka hanya meninggalkan kata-kata kasar sebelum meninggalkan alun-alun dengan marah. Hanya mereka yang memiliki inti kristal yang memenuhi syarat untuk tetap berada di tempatnya, menunggu dengan gugup dan bersemangat. Meski mereka tidak meraih hasil yang lebih baik di tahap kedua, itu sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai seratus generasi muda umat manusia teratas. Saat ini, termasuk bayangan dan leng USN, sudah ada lebih dari 20 orang berdiri di alun-alun. Eh, aneh, kenapa orang delapan cakra dari istana kekaisaran belum juga keluar? Seseorang di kejauhan bertanya dengan bingung. Berdasarkan apa yang terjadi di Suan Mintian, orang delapan cakra ini bukanlah orang biasa. Walaupun dia hanya seorang Mortal Sein Orde pertama, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh monster desolate Mortal Sein Orde ketiga atau keempat. Tapi yang aneh adalah dia masih belum keluar setelah setengah jam. Ini sungguh membingungkan. Saat ini, tiga orang yang bertanggung jawab di platform tinggi memiliki ekspresi berbeda. Ada senyuman di mata lelaki tua kemerahan itu saat dia melihat pusaran itu. Kedua orang yang bertanggung jawab di sampingnya memasang ekspresi hati-hati dan terkejut. Persatuan. Ini adalah kata yang paling jauh. Di era dame ini, hanya sedikit orang yang mengetahui manfaat dari sebuah tim. Dahulu, ketika umat manusia diserang oleh berbagai klan asing, jika umat manusia yang maha kuasa tidak bersatu melawan musuh asing, maka tidak akan ada umat manusia. Saat ini, di babak penyisihan ini, hanya ada satu tim yang bisa bersatu dan bekerja sama dengan sempurna. Wow, kenapa kita tidak melihat binatang buas apapun setelah berjalan sekian lama? Melihat pegunungan yang tak berujung, Long Yue Guan mengutup dengan kesal. Tidak ada lagi binatang buas yang sunyi. Sue Yan dan Sue Mo menggelengkan kepala dan mengumumkan kabar buruknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah sekarang hanya ada tujuh inti kristal? Hampir di saat yang sama, pandangan mereka terfokus pada Feng Hao. Ini tidak berarti mereka tidak cukup kuat. Hanya saja ruang ini terlalu luas dan binatang buas tersebar. Jika bukan karena perhitungan Sue Yan dan Sue Mo, bagaimana mereka bisa mengumpulkan sebanyak tujuh inti kristal? Tujuh inti kristal ini kita peroleh bersama-sama. Agar adil, mari kita undian. Feng Hao mengerutkan alisnya dan berkata, Tidak perlu memasukkanku. Aku tidak menginginkannya. Kalian boleh memilikinya. Wan Xin yang pertama berbicara. Di matanya, ada sedikit kesedihan yang tak terlihat. Saya juga tidak ditakdirkan untuk masuk sepuluh besar. Sue Yan menggelengkan kepalanya dan juga menyerah. Saya juga. Sue Mo tersenyum ringan dan juga menyerah. Mengundi bukanlah ide yang baik. Jika saudara Feng tersingkir, maka kita akan menderita. 1367 Seratus hewan desolate semuanya telah dimusnahkan. Semua peserta harus kembali ke alun-alun dalam waktu tiga menit. Suara ilahi yang besar dan perkasa bergema di seluruh ruangan dan menyebar ke setiap sudut, menyebabkan banyak tatapan takjub muncul. Segera setelah itu, ekspresi banyak orang berubah. Setelah itu, mereka menghancurkan Leontine Giok mereka dan segera mundur. Ada juga beberapa orang yang langsung menyerang orang di samping mereka dan dengan paksa merebut inti kristal tersebut. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang sangat tenang saat mendiskusikan distribusi inti kristal. Dalam sekejap, dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam orang. Karena seperti ini, maka sudah diputuskan. Feng Hao memegang tangan Wan Xin dan dengan lembut menepuknya, diam-diam menghiburnya. Baru setelah itu, dia berbicara kepada orang banyak. Tidak mudah untuk masuk sepuluh besar. Setelah itu, dia membagikan inti kristal kepada semua orang. Semua orang menghancurkan Leontine Giok mereka dan menghilang dari tempat mereka berdiri. Ketika kelompok Feng Hao muncul di dasar pusaran, mereka melihat sudah ada lebih dari delapan puluh orang berdiri dan menunggu di alun-alun. Pada saat ini, karena kemunculan sekelompok besar orang ini, mereka telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu dia, tujuh dari sepuluh sebenarnya memiliki inti kristal. Dalam sekejap, beberapa seruan terdengar di alun-alun. Setiap pasang mata dipenuhi keheranan. Pria yang hebat, sepuluh orang ini sebenarnya membunuh sekitar sepersepuluh dari binatang desolate. Jumlah ini terbilang menakutkan. Wan Xin, Sue Yan, dan Sue Mo tersenyum, lalu meninggalkan alun-alun dan berdiri di samping Liu Chanyan, menunggu. Melihat pemandangan yang begitu harmonis, beberapa generasi muda yang mengikuti babak penyisihan sepertinya sudah memahami sesuatu. Mata mereka berkedip-kedip seolah sedang berpikir keras. Mungkin dia salah. Dari sepuluh di antaranya, banyak generasi tua yang bisa melihat lebih banyak dibandingkan generasi muda. Tanpa ragu, Feng Hao pasti memiliki kemampuan untuk mendapatkan inti kristal. Namun, jika sepuluh dari mereka seperti Leng Yusen dan Yu Ying, apakah masih ada tujuh orang dalam kelompok mereka yang bisa mendapatkan inti kristal? Dengan cara yang sama, jika Leng Yusen dan Zhang Xuan juga memikirkan kekuatan mereka sendiri, mereka pasti akan memiliki lebih banyak orang yang masuk seratus besar. Pada saat ini, Istana Kaisar Fana sebenarnya memiliki jumlah orang yang lulus ujian terbanyak, dan hal ini mengejutkan banyak orang. Di kelompok Feng Hao saja, ada enam orang. Menambahkan empat orang dari tiga halaman lainnya yang memiliki inti kristal, totalnya ada sebelas orang, lebih dari sepersepuluh dari jumlah total. Di sisi lain, Istana Sembilan Neter dan Istana Asura masing-masing hanya beranggotakan tujuh orang, dengan delapan orang lewat. Oleh karena itu, di babak ini, kekuatan rata-rata Istana Kaisar Fana telah melampaui dua istana lainnya. Yang mengejutkan adalah jumlah orang dari Prefektur Nandou juga cukup banyak. Delapan di antaranya telah memperoleh inti kristal. Perlu dicatat bahwa hanya ada dua puluh di sini, tetapi hampir setengah dari mereka telah memperoleh inti kristal. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa prefektur Nandou juga cukup banyak. Prefektur Nandou tidak mudah untuk dihadapi. Selebihnya dibagikan kepada generasi muda dari berbagai faksi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan mereka pasti akan melampaui murid-murid dari prefektur lain. Namun, di dunia itu, kekuatan bukanlah segalanya. Tidak lama kemudian, orang-orang di dalam keluar satu demi satu. Banyak dari mereka berlumuran darah. Setidaknya beberapa ratus orang telah keluar masuk. Selanjutnya, mari kita masuk seratus besar. Setelah mengamati kerumunan, penanggung jawab Istana Asura mengambil langkah maju dan mengumumkan dimulainya seratus teratas tanpa ragu-ragu. Bas, bas, bas. Saat serangkaian suara mendengung terdengar, pusaran besar di langit langsung terbelah menjadi sepuluh arena yang terbuat dari cahaya berkilauan, melayang di udara di atas alun-alun. Sepuluh arena. Pertahankan satu arena dan kamu akan masuk sepuluh besar. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang di alun-alun mau tidak mau melompat satu per satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kesepuluh arena telah terisi, dan orang-orang di dalamnya bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka tahu betul bahwa arena ini bukan milik mereka. Saat ini, mereka hanya ingin pamer lebih banyak. Pada saat ini, apakah itu kelompok Feng Hao, Leng Yuesen, atau sisa bayangan, tidak satupun dari mereka bergerak. Mereka berdiri di tempatnya dan dengan dingin menyaksikan pertempuran di sepuluh arena. Untuk dapat mencapai tahap ini, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk memperoleh kualifikasi, kekuatan mereka secara umum luar biasa. Dengan demikian, pertarungan antara keduanya bisa dianggap sangat luar biasa, menyebabkan kerumunan di kejauhan berteriak kaget dan mengingat nama mereka. Begitu mereka berdiri di arena ini, mereka akan terkenal di seluruh dunia. Inilah yang mereka kejar. Wah ya ya, tunggu saja. Aku, Pak Tua, akan pergi dulu. Menyaksikan orang lain berkelahi membuat seluruh tubuh Long Yu Guan terasa gatal. Dia tidak tahan sama sekali. Setelah satu orang dikalahkan, dia segera melompat ke arena. Haha, makanlah kepalan tangan kakek Long. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, membuatnya tampak seperti facra. Auranya sangat luas dan kuat. Dia seperti binatang buas yang ganas. Dia mengangkat tinju seukuran wajannya dan menghantamkannya ke arah lawannya. Tinjunya seperti senjata dewa, menyebabkan langit bergemuruh dan ruang hancur. Lawannya pun semakin sibuk menghadapinya. Dia terpaksa mundur lagi dan lagi dengan wajah pucat. Melawan orang gila yang seperti binatang buas, jika seseorang tidak memiliki kekuatan absolut untuk menekannya, dia akan menderita kerugian besar. Orang ini menjadi gila lagi. Di bawah, Xie Yandong menggelengkan kepalanya. Dia tidak optimis terhadap orang ini. Meskipun Long Yue pas telah meningkat pesat selama beberapa hari pelatihan terakhir, tidak ada keraguan bahwa mereka akan kalah jika memprovokasi orang-orang tertentu. Haha, biarkan dia. Feng Hao melirik King Mengkecil, yang terkikik serasi dengan Liu Chanyan. Sudut mulutnya melengkung sedikit. Menyapu pandangannya ke seluruh arena, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan terjadi. Saat ini, Long Yue Guan memiliki keunggulan pada fisiknya. Bahkan Xie Yandong, yang memiliki fisik Dewa Api, masih bisa melakukan perlawanan. Tidak banyak orang di sini yang bisa mengalahkannya. Pada saat ini, lawannya, yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan tidak memiliki waktu untuk membalas pukulan kerasnya. Dia didorong mundur sepenuhnya dan akhirnya bertabrakan dengan penghalang arena. Dia dengan paksa menerima pukulan dari Long Yue Guan dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia pingsan. Lengan yang dia gunakan untuk bertahan melawan pukulan Long Yue Guan hampir meledak, meneteskan darah segar. Haha, siapa lagi yang berani datang dan melawanku? Setelah mengalahkan satu orang, kepercayaan diri Long Yue Guan melonjak. Dia berteriak keras, memprovokasi para ahli yang hadir tanpa mempedulikan nyawanya. Xie Yandong dan yang lainnya menggelengkan kepala, mengetahui bahwa orang ini akan menderita kerugian hari ini. Aku akan melawanmu. Setelah teriakan dingin, sesosok tubuh melompat dan memasuki arena. Ternyata itu adalah pria kurus dari Istana Sembilan Raka. 1368. Itu kamu. Melihat pria kurus itu, mata Long Yue Guan melebar, memancarkan cahaya yang menakutkan, seolah dia telah melihat mangsanya. Dia tertawa dengan gila-gilaan, Wahaha, kakek longmu sudah lama menganggapmu merusak pemandangan. Mari kita lihat apakah aku akan menghancurkanmu hingga jatuh. Jangan sombong. Niat membunuh yang dingin melintas di mata pria kurus itu saat aura dingin muncul dari tubuhnya. Dari segi kekuatan, tidak kalah dengan Long Yue Guan. Ternyata, dia bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berjalan bersama dengan Sembilan Neter Divine Physics? Seni Naga Neraka yang meningkat. Dia mengucapkan mantra saat matanya menjadi dingin. Tiba-tiba, aura agung menyapu, mengelilingi tubuhnya, membentuk penampakan naga ganas yang besar. Matanya cerah dan dingin saat menatap Long Yue Guan, yang sedang menyerbu, seperti makhluk hidup. Membunuh. Saat dia meraung, naga besar itu membubung ke langit dengan momentum seekor naga terbang melintasi Sembilan Langit. Ia menembus langit, dan kemanapun ia pergi, ruang itu retak seperti kaca. Naga itu mengayunkan tubuhnya yang tebal dan melintas, membawa aura dingin saat ia menyerang ke depan. Haha, datanglah di waktu yang tepat. Long Yue Guan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat cahaya hitam semakin kuat, seolah-olah dia terbuat dari emas hitam, dengan kilau logam. Dia mengangkat tinjunya, membawa aura megah seperti gunung saat dia menyerbu, dan berteriak, tinju tiran perkasa dari Yuan Surgawi. Untuk sesaat, ruang angkasa bergetar, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Seekor binatang besar muncul di tinjunya, wajahnya seram seperti iblis. Ia memancarkan aura dingin yang sangat mengerikan, dan saat ia mengayunkan tinjunya, ruang hancur dan terbelah inci demi inci. Gemuruh. Binatang besar itu menabrak kepala naga besar yang sedang menyerbu. Seketika, ledakan yang memekatkan telinga terjadi. Bahkan penonton dikejauhan merasakan sakit yang menusuk di telinga mereka. Setelah itu, angin kencang meledak dari dalam, mendorong Long Yue Guan mundur. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh. Sialan kamu, kamu memang punya beberapa keterampilan. Makanlah pukulan lagi dari kakek Long Mu. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Cahaya terik muncul dari matanya saat dia sekali lagi menyerang ke depan seperti binatang buas kuno. Pertarungan keduanya tampak berimbang. Long Yue pas mengandalkan keunggulan fisiknya dan seperti binatang buas yang tidak pernah mengenal kelelahan. Dia menyerang lagi dan lagi, membunuh pria kurus itu hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Diam-diam dia menyesali perbuatannya. Itu adalah jenis perawakan menakjubkan yang pernah muncul di era mitologi. Itu adalah perawakan tak terkalahkan dari seorang maniak bela diri yang tiada taranya. Saat itu, bahkan para dewa menghindarinya sebagai dewa wabah. Cahaya hitam bersinar, fisik ilahi tak terkalahkan orang ini telah terbentuk. Dia akan menjadi luar biasa di masa depan. His, sepertinya ada beberapa tokoh tangguh di antara murid-murid baru kediaman Kaisar Fana kali ini. Seseorang mengenali fisik Dragon Moon pas dan berteriak kaget. Hal ini langsung menimbulkan banyak perbincangan, menyebabkan corak banyak orang di tempat kejadian menjadi jelek. Di antara mereka, lelaki kurus adalah yang paling menyesal, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang fisik ilahi yang tak terkalahkan. Namun, keluarga panjang telah lama mengasingkan diri. Siapa yang menyangka kalau pria ini sebenarnya berasal dari keluarga fanatik pencaksilat? Ini murni mencari masalah untuk dirinya sendiri. Apalagi dia telah menjadi batu loncatan orang lain secara gratis. Hal ini langsung membuat Leng Heng yang semula ingin menunggu pria kurus itu dikalahkan, menyerah pada ide tersebut. Dia tidak ingin memprovokasi orang yang menyusahkan ini. Kakak Long pasti akan menang. Hanya dengan pandangan sekilas, Feng Hao sudah mengetahui hasil pertempuran tersebut. Matanya menyapu sembilan arena lainnya, dan salah satunya menarik perhatiannya. Itu adalah pria yang kuat, berdiri di sana seperti menara besi. Dia tidak bergerak, seperti gunung. Begitu dia bergerak, langit akan runtuh dan bumi akan retak. Feng Hao telah melihat empat orang naik ke arena, tetapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka dapat menahan satu gerakan pun darinya. Mereka langsung dihancurkan oleh auranya, muntah darah dan mengaku kalah, tidak berani melawannya. Ini, dia sebenarnya menang dengan mengandalkan auranya. Mata Feng Hao menyipit, ingin melihat kebenarannya. Ini adalah semacam aura absolut, dan orang ini telah menampilkan auranya sepenuhnya. Begitu dia bergerak, seluruh ruang arena akan hancur, dan lawannya juga akan langsung hancur. Tirani, menakutkan. Tidak, ini bukan aura, ini. Cahaya ungu berkedip-kedip. Mata Feng Hao menunjukkan sedikit keheranan saat dia dengan ringan menghirup udara dingin. Itu dia, Su Wu. Dikatakan bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan ruang, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan seperti itu. Monster alami. Aneh, dia sebenarnya tidak masuk Akademi Surgawi. Dia memperoleh warisan yang menentang surga dan dikabarkan sedang mengasingkan diri. Dia pasti melewatkan masa perekrutan Akademi Surgawi. Sayang sekali. Dia sudah menjadi orang suci Fana Orde Kedua. Tampaknya dia akan mendapat tempat di sepuluh besar turnamen pendatang baru. Di tengah diskusi di kejauhan, Feng Hao mengetahui latar belakang pria kuat ini. Di saat yang sama, itu juga mengkonfirmasi dugaannya. Benar saja, dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa. Feng Hao merasa itu tidak terbayangkan, tetapi pemandangan di depannya memberitahunya bahwa itu memang benar. Menurut legenda, hanya Azurid Dragon yang memiliki bakat mengendalikan ruang. Namun, di Gridto Sun World ini, memang ada banyak hal aneh. Su Wu ini, dalam pertarungan dengan naga jahat, secara aneh memperoleh bakat naga untuk mengendalikan ruang. Dengan kesempatan besar ini, dia dapat mengendalikan kekuatan ruang, meningkatkan kekuatan dan kekuatannya yang luar biasa. Menarik. Mata Feng Hao berkedip-kedip dengan berbagai jenis cahaya ilahi, menyilaukan dan cemerlang. Dia memiliki fisik ilahi tertinggi. Fisik seperti ini sangat mengejutkan, diimbangi oleh lima talenta terhebat di dunia. Hanya dengan mengandalkan fisiknya ini, dia bisa mendominasi dunia. Namun, kendali Feng Hao terhadap lima talenta utama ini terlalu kecil. Dia hanya memegang harta karun tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menstimulasi fisik tertinggi. Setiap kali dia bertarung, dia menggunakan fisik tertingginya untuk bertarung langsung. Ini setara dengan memegang balok besi yang belum diasah, yang tidak terlalu mematikan bagi lawan. Misalnya, Su Wu, yang hanya menguasai kekuatan luar angkasa, memiliki keuntungan yang sangat besar. Ini benar-benar membangunkan Feng Hao, dan dia mulai memperhatikan harta karun di tubuhnya. Dia sekarang sedang memikirkan tentang bagaimana cara menggunakan fisik ilahi tertinggi sepenuhnya. Aku ingin tahu apakah Dewa Ketiadaan meninggalkan sesuatu di Istana Kaisar Manusia saat itu. Feng Hao menahan emosinya, dan matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Saat itu, Dewa Kekosongan juga telah menguasai fisik ilahi tertinggi semacam ini. Dia tidak percaya bahwa Dewa Kekosongan tidak meninggalkan keterampilan bela diri dalam aspek ini. Namun, itu seharusnya bukan keterampilan bela diri, tapi setidaknya keterampilan suci. Bang, Bang, Bang. Haha, monyet kurus, bagaimana? Tinju kakek longmu membuatmu merasa baik, kan? Bersamaan dengan ledakan, tawa arogan dari Dragon Moon pas terdengar. 1369 Meskipun pria kurus itu luar biasa, dia masih kalah dari tubuh ilahi tak terkalahkan di jalur Longyue. Dia kehilangan daya tahan. Longyue pas seperti binatang buas. Ia tidak kenal lelah dan tetap energi. Dia menunjuk pria kurus yang berlari keluar arena dan tertawa. Pria kurus itu tidak bisa mengangkat kepalanya dan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Dia langsung kembali ke kediaman neraka. Roar, siapa lagi yang berani datang dan melawanku? Setelah memenangkan dua ronde berturut-turut, Longyue pas sekali lagi tampil arogan. Dia melemparkan fisik Raja Hades tertinggi ke satu sisi dan berteriak untuk memprovokasi orang banyak. Kamu tidak tahu tempatmu. Raungan keras terdengar dari Kamnando Mansion, bergema ke segala arah. Sosok seperti dewa tiba-tiba muncul. Dengan sekejap, semua orang melihat bahwa sudah ada orang tambahan di arena di mana Dragon Moon pas berada. Orang ini sangat tinggi, tingginya lebih dari dua meter. Berdiri di sana, dia seperti raksasa, sebanding dengan Longyue pas. Apalagi auranya melonjak seperti lautan luas yang bisa menghancurkan segalanya. Wajahnya dingin dan matanya dingin. Rambut hitamnya tersampir di belakangnya dan menari tertiup angin. Dia seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana, meremehkan segalanya. Orang sembrono itu akan menderita. Lampu merah menyala di mata Xie Yandong dan nadanya hati-hati. Iya. Mata Feng Hao dipenuhi dengan kristal ungu seolah-olah ada api surgawi yang menyala di dalamnya. Dia melihat ada energi yang sangat berat di dalam tubuh orang ini. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Dragon Moon pas saat ini. Tubuh ilahi yang tak terkalahkan. Longyue Guan sepertinya merasa terancam juga. Dia mulai melantunkan mantra kuno. Segera, cahaya hitam di tubuhnya menjadi lebih terang, seolah telah dipoles sekali lagi. Itu seperti baju besi ilahi yang berkedip dengan cahaya dingin. Tubuhnya benar-benar tampak seperti ditempa dari baja, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, aura besar seperti gelombang pasang keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Ruang di sekitarnya kadang-kadang terkoyak menjadi retakan hitam kecil. Auranya sedikit dingin, dan matanya menghina, mengejutkan hati orang-orang. Ini adalah pertama kalinya dia menampilkan tubuh ilahi tak terkalahkan yang lengkap setelah maju ke alam Sagevana. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wu Huang di puncaknya. Ini juga menunjukkan kekhawatirannya terhadap orang di depannya. He he, nak, kamu seharusnya merasa terhormat menjadi orang pertama yang mencoba kekuatan tubuh suci-suci kakek Long. Long Yue Guan memecahkan sudut mulutnya, memperlihatkan sederet gigi putih yang mengerikan, seolah-olah dia adalah binatang raksasa yang baru saja terbangun. Benar-benar. Mata pria itu masih acu-ta'acu, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Dragon Moon Pass. Taktik kekacauan yang tak terkalahkan. Wajah Long Yue Guan menjadi gelap. Dia menginjak kakinya, menyebabkan ruang itu retak. Sosoknya meledak, berubah menjadi sepuluh bayangan yang melesat ke segala arah, menyerang pria dengan aura mengamuk. Kekanak-kanakan. Pria itu berbicara dengan nada meremehkan, seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah manusia. Hanya ketika Long Yue Guan tiba di hadapannya barulah dia mengulurkan tangan. Dengan sejumput tangannya, segel ilahi terbentuk, dan suara ilahi bergema di langit. Segel surgawi gayung selatan. Gemuruh, gemuruh. Ruang angkasa meledak, hancur sedikit demi sedikit. Segel dewa berbentuk persegi yang megah terkondensasi dalam kehampaan yang gelap gulita, seperti gunung dewa, langsung menghantam bayangan yang muncul. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu benar-benar hancur. Bayangan yang muncul semuanya hancur menjadi bubuk, dan dengan aura yang tak tertandingi, itu menabrak tubuh sebenarnya dari Dragon Moon Pass. Istirahatlah untuk ayahmu. Mata Long Yue Guan melebar saat sosoknya tiba-tiba membesar. Sepuluh bayangan setelahnya sekali lagi terpecah, tetapi mereka tidak terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka mengikutinya dan melayangkan pukulan ke segel berbentuk persegi yang masuk. Gemuruh, gemuruh. Kekuatan luar biasa, yang tampaknya tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat, bertabrakan dengan segel besar. Dengan suara yang memekakkan telinga, segel besar itu didorong mundur, tapi Long Yue Guan sepertinya telah tertabrak kereta kuno. Dia langsung terlempar, muncrat darah saat dia mendarat di kejauhan. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Meskipun segel berbentuk persegi itu didorong mundur agak jauh, segel itu tidak rusak sedikitpun. Ia melayang di sana, auranya masih menindas seperti sebelumnya. Sial, kejam sekali. Setelah berdiri, mata Long Yue Guan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat segel yang menabraknya lagi. Segel berbentuk persegi itu benar-benar seperti gunung dewa. Pada saat terjadi kontak, dia merasakan energi yang mengejutkan di dalamnya, seolah-olah energi tersebut dapat menghancurkan langit dan bumi. Aku tidak percaya segelmu yang rusak dapat menahan tubuh ilahiku yang tak terkalahkan. Dia mengertakan gigi dan bergegas maju lagi. Sepuluh bayangan muncul dan ditinju pada saat yang sama, bertabrakan satu sama lain lagi. Hasilnya sama. Segel surga Nandou, dia benar-benar memadatkan keterampilan rahasia prefektur Nandou dengan kekuatan orang suci fana tingkat kedua. Orang ini tidak sederhana. Sia Yandong bergumam, seolah sedang menebak asal-usul pria ini. Saya sudah lama mendengar bahwa prefektur Nandou memiliki seorang jenius tiada taraf yang berencana untuk menempati posisi pertama dalam kompetisi pendatang baru. Mungkinkah orang ini adalah orang jenius yang tiada taranya? Seharusnya begitu. Bahkan tubuh ilahi yang tak terkalahkan telah dikalahkan sepenuhnya. Mungkin dia sudah bisa bersaing dengan delapan acupores. Prefektur Nandou benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Jika bukan karena delapan acupore dan dua orang itu, dia mungkin benar-benar menempati posisi pertama dalam kompetisi pendatang baru. Orang-orang di kejauhan sedang berdiskusi, yang membuat penanggung jawab Prefektur Nandou merasa cukup bangga. Tampaknya kemenangan sudah ada di tangannya. Sayangnya, dia tidak bisa lagi mengalahkan kediaman Kaisar. Kabut yang tidak terdeteksi melintas di matanya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Jika bukan karena insiden dengan Feng Hao, selama Prefektur Nandou menang melawan kediaman Kaisar, mereka mungkin benar-benar bisa naik ke puncak. Tapi sekarang, semuanya sia-sia lagi. Sumber dari semua ini berasal dari satu orang. Uhuk, uhuk, aku tidak ingin bertarung lagi. Aku mengaku kalah. Setelah dikirim terbang untuk ke-16 kalinya, Long Yue Guan batuk beberapa suap darah. Melihat segel berbentuk persegi yang menabraknya lagi, dia mengangkat tangannya dan mengaku kalah. Bang, bang. Namun, pria itu tidak berniat berhenti. Setelah mengirim Long Yue Guan terbang lagi, dia akhirnya membubarkan Nandou Heavensail. Long Yue Guan menabrak penghalang, mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kakak panjang. Xie Yandong dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak mengerti mengapa pria itu melakukan hal ini. Benarkah karena provokasi itu? Mereka ingin naik dan membalas dendam, tetapi mereka dihentikan oleh Feng Hao. Astaga. Dengan satu langkah, Feng Hao muncul di arena dan datang ke Long Yue Guan. Melihat Long Yue Guan yang menyedihkan yang hampir mati, jejak kesuraman melintas di matanya. Saat ini, Long Yue Guan bisa dikatakan sengsara. Karena dia benar-benar tidak menyangka pria itu akan memukulnya dengan Nandou Heavensail pada pukulan terakhir. Oleh karena itu, dia tidak melakukan pertahanan apapun dan langsung melawannya dengan tubuhnya. Saat ini, tubuhnya hampir hancur. 1370. Kulit dan dagingnya telah terbelah, dan tulang-tulang di depan dadanya praktis hancur menjadi bubuk. Semua organ dalamnya menderita luka serius dan hampir hancur. Hanya hatinya yang masih utuh. Darah mengalir darinya dan kekuatan hidupnya melemah dengan cepat. Hal ini tidak hanya membuat Marasye Yandong dan yang lainnya. Di platform tinggi, tetua berambut putih juga menyipitkan matanya dan melirik ke arah orang yang bertanggung jawab atas rumah Nandou di bawah platform tinggi. Cahaya tak terlihat melintas di matanya yang keruh. Karena Feng Hao sudah memasuki arena, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menghentikan Wan Hongwen yang hendak berbicara. Meski tidak ada aturan yang jelas dalam kompetisi akbar tersebut, namun jika lawan mengaku kalah atau pingsan, mereka tidak boleh menyerang lagi. Namun, pria dari istana Nandou ini telah membanting segelnya ke tubuh Long Yue Guan bahkan setelah dia mengaku kalah. Dia jelas-jelas mencoba mengambil nyawa Long Yue Guan. Feng Hao yakin jika itu orang lain, meskipun itu Xie Yandong, tubuh mereka akan meledak jika terkena serangan tak berdaya seperti itu. Ini semua berkat Long Yue Guan. Fisiknya luar biasa dan ulet. Dikabarkan bahwa Marsial Maniak yang terkenal akan dapat pulih dari luka-lukanya tidak peduli seberapa parah dia dipukuli, selama tubuhnya tidak meledak dan dia masih memiliki nafas yang tersisa, dia akan menjadi lebih kuat. Long Yue Guan memiliki tubuh ilahi tak terkalahkan yang sama. Tentu saja, inilah alasan mengapa dia masih hidup. Huh. Melihat Feng Hao memperlakukannya lagi, pria itu mendengus pelan saat ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Uhuk-uhuk. Di bawah perawatan ramuan obat tingkat surga, ditambah dengan fisiknya yang kuat, Long Yue Guan dengan cepat mengeluarkan beberapa suap darah dan membuka matanya dengan linglung. Dia menatap kosong ke wajah agak buram di depannya untuk beberapa saat sebelum berkata dengan suara serak. Eh, aku masih hidup. Dia sudah mati. Feng Hao sedikit kesal saat dia mengutuk. Dia berdiri, berbalik, dan menatap pria perkasa itu dengan tatapan dingin. Terlepas dari alasannya, dia yakin ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini di Long Yue Guan. Namun, pihak lain membunuhnya tanpa alasan sama sekali. Ini membingungkannya, tetapi dia tidak memiliki kesan baik sedikit pun terhadap orang ini. Hai. Di belakangnya, Long Yue Guan baru saja bergerak ketika dia menghirup udara dingin. Luka di tubuhnya dibuka sekali lagi dan darah segar mengalir keluar. Rasa sakit membuat alisnya menyatu. Feng kecil, pukul dia sampai dia lumpuh. Ketika Xie Yandong dan Gehong datang untuk membawanya pergi, dia sudah berteriak keras agar Feng Hao membalaskan dendamnya. Jangan khawatir. Feng Hao dengan acuh-ta'acuh melontarkan dua kata ini saat dia berdiri di hadapan pria itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka mulut untuk bertanya. Aku sangat penasaran, apakah kamu punya dendam padanya? Tidak ada permusuhan di antara kita. Itu hanya kecelakaan. Sudut mulut pria itu sedikit melengkung saat dia berbicara tanpa basa-basi. Benar-benar. Cahaya di mata Feng Hao memadat dan menjadi lebih dingin, hampir berubah menjadi es. Dalam keadaan seperti itu, ini bukanlah pertarungan sampai mati. Bagaimana mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menahannya? Istana Kaisarmu sangat baik hati dan murah hati. Mustahil bagimu untuk memikirkan masalah sekecil ini. Pria itu berpura-pura ragu ketika dia berbicara dengan nada yang aneh. Terlihat jelas ada ekspresi mengejek dan mengejek di wajahnya. Sepertinya dia sangat marah dengan masalah ini. Tentu saja tidak. Rasa dingin di mata Feng Hao meleleh. Dengan senyuman di wajahnya, ia langsung mengingatkan, namun, saya harus mengingatkan saudara ini. Karena kemampuan saya yang dangkal, saya sering melakukan kesalahan. Nanti saudara, kamu harus hati-hati. Haha, begitukah? Sama saja. Mata pria itu bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menatap Feng Hao dengan senyum palsu. Aura di tubuhnya perlahan naik. Tampaknya meskipun dia jelas tahu bahwa Feng Hao sudah menjadi penggarap delapan lubang, dia tidak takut sama sekali dan memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapinya. Hal ini membuat banyak orang merenung. Guru. Long Yu Guan berbaring di tanah dan memandang Liu Chanyan dengan keluhan yang tak ada habisnya. Dia mengedipkan matanya seolah ingin memeras air mata lagi. Namun, wajahnya sudah mengerut, namun sia-sia. Guru ini tidak baik, dia membantu anak itu, tapi dia tidak membantuku. Jika bukan karena kepercayaan diri ini, tidak peduli betapa cerobohnya dia, dia tidak akan berani memprovokasi semua orang di arena. Sayangnya Liu Chanyan tidak bergerak bahkan ketika dia dipukuli sampai mati. Apalagi dia masih menatapnya sambil tersenyum, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mungkinkah guru cantik ini menyukai anak itu? Itu sebabnya dia membantunya. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dia sebenarnya merasa inilah masalahnya. Lihat, semua wanita cantik yang muncul sekarang, siapa di antara mereka yang tidak ada hubungannya dengan anak itu? Oleh karena itu, wajar jika guru cantik ini menyukai Feng Hao. Kenapa hidupku begitu pahit? Dia menangis sedih, seolah-olah dia adalah seorang anak yang tidak ditinggalkan oleh siapapun. Wajahnya penuh kesedihan. Cek-cek, tubuhmu kecil sekali. Kamu benar-benar menjadi seperti ini karena benturan ringan. Sepertinya aku harus melatihmu sendirian di masa depan. Liu Chanyan menyipitkan matanya yang panjang dan sipit. Bibir merahnya terbuka dan tertutup saat dia mendecahkan lidahnya. Tidak, tidak perlu. Aku baik-baik saja. Siapa bilang tidak? Aku sangat baik. Sungguh lelucon. Benjolan kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mendengar kata-kata ini, semua bulu di tubuh Long Yue Guan berdiri. Dia awalnya tak bernyawa dan diambang kematian, tapi di detik berikutnya, dia berdiri dengan suara mendesing. Meski wajahnya sangat kesakitan hingga berkedut dan darah segar mengalir, dia tetap berteriak dengan wajah penuh amarah. Reaksinya membuat Xie Yandong dan yang lainnya, yang awalnya mengkhawatirkannya, memutar mata. Mereka tidak lagi peduli pada anak ini. Paman, kamu berdarah. King Meng kecil, yang digendong oleh Liu Chanyan, dengan baik hati mengingatkannya. Tidak apa-apa, Paman punya banyak darah, biarkan mengalir, rileks, dan turunkan berat badan. Long Yue Guan memasang ekspresi serius dan sangat bersemangat. Untuk membuktikannya, dia malah menepuk dadanya. Saat dia menepuk untuk kedua kalinya, dia langsung terjatuh dan mengejang di tanah. Meskipun dia tidak mengeluarkan busa putih, dia hampir sampai. Kak, apakah Paman ini baik-baik saja? Melihat ini, King Meng kecil terkejut dan bertanya pada Liu Chanyan dengan cemas. Haha. Liu Chanyan tidak bisa berhenti terkikik ketika King Meng kecil memanggil adiknya. Dia dengan santai melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, dia berpura-pura. Oh. King Meng kecil melirik Long Yue Guan, yang terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia menganggup dengan serius, seolah dia mengira Liu Chanyan benar. Lagi pula, orang ini juga berada dalam kondisi yang buruk sekarang, tapi dia segera berdiri. Pada akhirnya, seseorang secara tragis ditinggalkan di sudut. Tidak ada yang memperhatikannya dan tidak ada yang memperhatikannya. 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 Tidak ada yang memperhatikannya.